Hai masih worth it gaya pakai soundcard ini di tahun 2022 langsung aja ini dia Hai guys ngomongin soal soundcard pastinya kalian bakal bingung untuk memilih soundcard yang cocok dengan kebutuhan kalian karena begitu banyak merek atau tipe yang dijual di pasaran ya singkat cerita ini dia soundcard V300 Pro soundcard ini sebetulnya sudah ada di tahun lalu ya dan kebetulan channel ini belum reviewnya tapi sampai saat ini masih juga banyak banget peminatnya Oke langsung aja di bagian dusnya terdapat tulisan mobile live soundcard dan ada gambar aplikasi apa aja support dengan soundcard ini dan bagian samping juga ada tulisan yang sama yuk kita unbox di paket pembelian kita mendapatkan dua kabel aux jack 3,5 mm satu kabel type-c to type-a dan satu unit soundcard V300 Bronya ya dan seperti ini penampakannya untuk material bahannya full plastik ABS kemudian soundcard ini mempunyai dimensi 16 kali 8 kali 1,5 cm cukup ringan dan sangat portable di bagian inputnya ini terdiri dari satu mic condenser untuk port chargingnya sudah menggunakan USB Type-C lalu ada port accompanyingnya lanjut di sisi lainnya ada input live-1 live-2 lalu ada output earphone dan headset untuk samping kiri kanan polos aja lanjut di bagian bawah ada alas karet di setiap sudut soundcard ya membuat soundcard ini tidak mudah bergeser saat diletakkan lanjut kita ke bagian tombol ada apa aja ya bagian kiri atas ada tombol triple plus dan minus lalu di bawahnya ada volume minus kemudian di samping kiri ada knop putar untuk mengatur reverb atau tune lanjut di sisi kanan ada tombol bass plus dan minus lalu di bawahnya ada volume mic plus next di bagian tengah ada indikator baterai dan parameter equalizer dan ada menu efek suara seperti original hall elektro MC vocal out dan dutch lalu di sampingnya ada knop putar untuk mengatur volume monitor speaker atau earphone lanjut di bagian bawah ada tombol shortcut seperti original pitch band vocal out dan dutch next bagian bawah ada beberapa efek suara seperti kiss deepshire crow applause dan masih banyak lagi kemudian bagian kiri ada tombol power dan bagian kanan ada tombol mode untuk mengganti efek suara seperti female men robot dan lainnya Oh ya untuk tutorial dan suaranya nanti lanjut di part reviewnya ya Nah gimana sob apakah tertarik membeli soundcard ini di tahun 2022 ini ya nanti lihat aja di reviewnya ya Oke sekian unboxing kita kali ini jangan lupa like subscribe dan share ke temen kamu jika video ini bermanfaat jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang ada tetap sehat and see you next time hai 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 hai